Selamat datang di BEDAP Channel Karena alat ini sangat berfungsi sekali, berada di luar ruangan, jadi kalian tidak perlu khawatir ketika kalian berada di jauh jangkauannya dari arus listrik Karena alat ini bisa memanfaatkan kondisi yang berada di alam sekitar untuk mendapatkan energi listrik Oke, lalu seperti apakah greget dari alat ini? Mari kita ulas Oke, kita unboxing terlebih dahulu paket dari Singapura ini Di sini bisa kalian lihat, ini dari Singapura Karena ini dikirim langsung dari luar negeri, jadi untuk paket ini sudah tidak lagi original ya Karena tentu pihak-pihak cukainya itu sudah membongkar paket ini untuk mengecek apakah paket ini benar atau tidak Oke, kita langsung aja bongkar untuk paketnya Ya, ini dia Ini untuk yang keduanya Saya dikirim oleh ChoyTex Jadi, thanks banget buat ChoyTex yang sudah ngirimin alat ini Untuk channel beda HP Nah, kalian bisa lihat di sini USB Foldable Solar Power Charger Sehingga kalian tidak perlu khawatir ya Karena di sini ada 14W Yang bisa kalian charger Di alam bebas atau alam liar Terus di sini ada modelnya Kemudian di sini ada 100% original produk Lalu di bagian sininya ada ChoyTex Power to the Base Di bagian samping Ya, masih sama ada tulisan seperti tadi Dan di bagian sisinya, tidak ada Nah, kita masuk ke bagian yang berada di belakang Ini ada spesifikasinya Pertama di sini modelnya SC004 Interface-nya 1x USB A-port Untuk outputnya dia pakai 5V 2,1A 14W Nah, lalu kalian bisa baca di sini Deskripsinya pakai bahasa Inggris Oh iya, kalau misalkan kalian mau beli alat ini Atau pengen tahu harganya berapa Cek aja Link pembeliannya ada di kolom deskripsi video ini Bisa kalian lihat di sini Ini yang paling penting dari alat ini ya Karena dia punya garansi 18 bulan Ini keren sekali Karena jarang ada yang memberikan garansi lebih dari 1 tahun untuk alat mereka Sehingga alat ini sangat worth it sekali Kalau misalkan kalian buat pakai traveling Di sini kalian juga bisa kunjungi untuk websitenya Yaitu di www.coetek.com Lalu di sini juga ada emailnya support.coetek.com Ini ada barcode Oke, sekarang kita langsung aja bongkar untuk alatnya Kayak gimana Nah, di dalam box kita bakalan ngedapetin Ini ada sebuah kartu B.com A Oke, kita singkirkan Nah, ini ada buku-buku atau kitab-kitab Di sini ada informasi terkait website Oke, dalam dusnya udah habis ya Tinggal alatnya aja Sini keren juga nih Ada Kayak ikat pinggang gitu ya Jadi kalau misalkan kalian gak punya ikat pinggang Mungkin bisa pakai ini kali ya Oke, kita coba buka Oh, ini dia untuk solarnya Coba kita hitung ada berapa solarnya Di sini ada satu Kita geser dikit Lalu ada di sini dua Kemudian ada lagi tiga Kemudian ada lagi empat ya Ada empat panel surya di sini Cukup panjang ya ini ya Kira-kira kalau saya bentangkan seperti ini Dia itu panjangnya hampir satu meter Sementara untuk lebarnya ini Coba saya ukur ya Oh, ternyata gak sampai satu jengkal untuk lebarnya ini Padahal jengkal saya ini kecil ya Oke, ini untuk bagian dalamnya Di sini ada lubang Ada dua lubang Lalu ada mereknya di sini Coytek Kemudian ada empat buah panel surya Lalu kita coba tutup lagi Ya, seperti ini Nah, ini di bagian awalnya tadi Oke, ini Sepertinya ini bisa dipasang ya Iya Jadi ini bisa dipasang Saya juga belum tahu nanti ini diletakkan di mana Nanti saya bakalan bahas di video review ini Oh Ternyata keluar ini Dari dalam sini Nah, ini sepertinya buat gantungan gitu ya Ini juga bisa kalian Arahkan seperti ini Ini fungsinya untuk gantungan di tas Coba kita keluarkan Siapa tahu ada lagi Ya, siapa tahu kan ini tas Doraemon Oh, ternyata sudah kosong Sudah tidak ada lagi Kita lihat di bagian ini Ini apanya ini ya Oke, ini sepertinya tempat untuk mencharger Karena di sini ada tulisan Output 5V 2,1A maksimal ya Lalu kita lihat di bagian sini Ini Ini Tidak ada apa-apa Coba kita lihat di bagian sebelah sini Nah, sepertinya ini bisa dibuka ya Coba saya buka terlebih dahulu Nah, ternyata benar Jadi di sini tempat untuk mencharger Jadi di sini kalian bisa mencharger Bisa mencharger smartphone Bisa juga kalian mencharger sebuah powerbank Dan ini akan mencharger Dan ini aman juga ya Karena sudah ada penutupnya seperti ini Nah, sekarang kita coba masukkan smartphone Atau kita input smartphone ke alat ini Apakah alat ini bisa berfungsi ketika kita langsung beli Atau harus kita letakkan dulu di trik cahaya matahari Ya, di sini saya sudah siapkan kabel USB yang akan saya input ke charger tenaga surya ini Lalu akan saya tes ke salah satu perangkat Apakah charger tenaga surya ini bisa berfungsi sebelum kita panaskan di trik cahaya matahari Di sini saya menggunakan perangkat elektronik Smartphone Xiaomi Redmi Note 4X Oke, di sini bisa kalian lihat Mungkin saya redupkan sedikit Ya, di sini kalian bisa lihat di notifikasi baterainya Sama sekali tidak berjalan Artinya untuk charger tenaga surya ini Harus kita panaskan terlebih dahulu Di bawah trik cahaya matahari Oke, saya sekarang akan bawa untuk charger ini ke trik cahaya matahari Oke, di sini kita bakalan tes charger tenaga surya dari Choitech ini di trik cahaya matahari Apakah charger ini bisa bekerja dengan baik atau tidak Di sini saya sudah letakkan charger ini di trik cahaya matahari Dan ternyata ada lampu notifikasi yang berwarna merah menyala seperti ini Artinya listrik sudah mengalir dari cahaya matahari Ke charger tenaga surya ini Dan sekarang saya bakalan hubungkan ke salah satu perangkat elektronik Kalian bisa hubungkan ke powerbank, smartphone, dan juga perangkat elektronik lainnya Namun di sini saya bakalan kasih contoh Saya bakalan hubungkan arus listriknya ke smartphone Xiaomi Redmi Note 5 milik saya ini Kemudian saya buka aplikasi CPU-Z untuk memonitoring apakah proses chargingnya berjalan atau tidak Dan ternyata proses chargingnya berjalan dengan lancar Good job buat Choitech karena sudah memproduksi teknologi yang mempermudah para traveler seperti ini Dan berdasarkan pengalaman saya ini Untuk mencharger 1% itu membutuhkan waktu 2 menit 30 detik Sehingga kalau saya mau smartphone saya ini full dari 0 sampai 100% Itu membutuhkan waktu 4 jam 30 menit Dan ini berbeda-beda ya, tidak semua smartphone atau perangkat itu sama Tergantung dari smartphone atau perangkat kalian Itu mendukung fast charging atau VOOC charging atau tidak Karena di perangkat saya ini sudah mendukung fast charging Sehingga proses pengisiannya agak lebih cepat ketimbang yang nggak pakai fast charging Oke, itu dia unboxing dan juga review dari powerbank tenaga surya ini Kalau misalkan kalian tertarik pengen beli alat ini Silahkan kalian cek aja di kolom deskripsi video ini Dan kalau misalkan kalian suka dengan tipe video seperti ini Kalian bisa klik subscribe BDP channel Agar kalian selalu dapatkan video menarik seputar tutorial HP Atau review seputar aksesoris HP lainnya Oke, akhir kata saya Bang Sinududiri Terima kasih